assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di vlog ATC kali ini ada motor Jupiter Z generasi terkuatnya Jupiter ini motornya berpet kan bro di tiga tengah lah berpet di tengah oke berpetnya gas di menengah ke atas yang paling umum terjadi di gas menengah itu biasanya simple yang paling sering terjadi yang paling sering ini yang saya bilang bukan bukan berarti pasti itu sih yang paling sering kalau gas menengah ke atas itu biasa sama salah di bagian karburator yang paling sering kalau di bawah bisa busi tutup busi pengapian itu bisa karburator pun bisa jadi langkah paling mudah kita service karburatornya dulu Apakah bener karburatornya ataukah bukan karburatornya ya nanti misal kok karburator penyebabnya apa harus kita tahu Oke untuk pembongkaran saya percepat aja ini kok ngalir terus enggak enggak ngalir ya aman jadi keran otomatisnya aman Oke saya buka dulu ya lancor karburatornya hai hi hi hai 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 HaiRO hai 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 Minimiyor Libratornya sudah saya lepas, terus kita coba buka, disini saya sudah persiapkan mika yang bening gitu ya, di bawah. Jadi biar kelihatan nanti ada kotorannya atau enggak, ya. Aduh, botnya atas-atos, macet-macet botnya ini, aduh, botnya macet semua ini, bisa satu, punya lagi, nah, bisa dua, punya lagi, ini tadi yang dua ini yang keras ya, sengaja saya usahakan biar bisa dibuka seperti ini, kalau sudah kita tumpahkan, nanti kita enggak tahu kuota bensinnya. Tapi untuk motor yang hidup, kayak motor ini kan hidup, bisa dibilangkan hidupnya normal, diselah langsung hidup, atau diselah langsung hidup, cuman hanya saja merepet ya. Itu sebenarnya untuk kuota bensin itu enggak terlalu penting lah ya. Tapi, yang penting jangan buang bensinnya ini sembarangan, yang di dalam isi mangkuk, misalnya ini ya, ini kan keras, mau kita balik ya posisi karbunya itu, usahain. Jangan dibuang sembarangan, ditaruh di tempat yang bersih atau kelihatan. Ini bisa sudah, terus ini coba. Yang satu yang masih keras, yang ini tinggal satu ini yang masih keras. Aduh, keras. Nanti saya ambil buaya dulu ya. Buaya darat, ya kayak yang saya nonton, ini buaya-buaya kabeh. Hehehe, orang-orang yang keras, bercanda kan bro. Dilihat dari mukanya aja, muka-muka seti ya, kalau masuk buaya ya. Paling ya, biawak lah. Hehehe, setan. Secet. Aduh, kelepas kan bro. nah bisa hindari battle atau pemukulan secara ekstrim lah nanti yang punya motor kebuki motorku wah kuasar kan ada yang kayak gitu oke nah kita langsung buka terus dituang di bagian sini nah ini ada sedikit kotoran ya di bawah oke kang bro ini kita buka ya tadi cuma ada kotoran sedikit di bagian ujung sini nah ini kang bro kotoran yang sedikit kayak gini itu jangan disepelekan ya jangan disepelekan kotoran jenis kayak debu kayak gini kalau kang bro nyepis karbu biasanya dari temen-temen kan kalau ada kotoran yaudah dibersihkan pasang lagi karbunya jangan kang bro usahakan jangan seperti itu ketika si karburator itu sudah mulai ada kotoran kayak gini ini kan kayak karat atau debu atau kotoran lah ya kotoran dari tangki biasanya kayak gini ya nah ini itu langkah baiknya tangkinya itu dikuras juga langsung ya tangki bensin itu dikuras nah biasanya di tangki itu sudah mulai banyak kotoran nanti takutnya yang paling umum terjadi yang saya rasakan sebagai mekanik biasanya yang umum terjadi itu ketika si kotoran kayak gitu udah turun ya udah turun biasanya gak lama nyusul kang bro nah ini udah turun ini kita bersihkan kita pasang lagi nanti yang lain-lainnya itu nyusul nyusul nanti berapa hari itu terjadi berebet lagi berebet lagi kayak gitu padahal pikirannya udah dibersihkan oke kalau kita lihat secara kayak gini ya si superiornya ini normal aja ya celat normal bersih gak ada masalah ya terus ininya ada ganjelannya kang bro kabel ini ada kabelnya gak tau sih ini yang menjadi masalah terkadang saya itu menjadi masalah gini karena saya sendiri itu tidak suka dengan metode kalau ada kabel kayak gini walaupun banyak yang bilang ini efektif untuk mengurangi tingkat keborosan suatu kendaraan tapi kalau saya sendiri itu kurang suka ya kurang suka nanti saya contohin kenapa saya kurang suka metode ganjel kabel kayak gitu saya lebih suka cari sepuyar yang lebih kecil ataupun jarumnya yang lebih gemuk gitu aja sama needlejetnya ini yang lebih kecil gak suka sistem main ganjel kayak gitu karena biasanya gak efektif ada yang efektif cuman sering error menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya oke kalau ini terlihat kotor ya di bagian ini terlihat kotor oke bagian atas bagian bawah ini ya bagian yang dekat dengan bahan bakat itu terjadi kotor atau kayak terjadi karatan berkarang ya gudalen lah ya biasanya gudalen jadi harus kita bersihkan pakai pisau pakai gergaji pakai amplas bisa aja nanti kita semprot bersihkan kalau kamu suka pakai injektor cleaner ya pakai injektor cleaner kalau gak ada ya pakai benzin aja karena kalau sekedar debu pakai injektor cleaner itu bisa tapi kalau udah karang kayak gini disemprot pakai injektor cleaner pun dia gak akan bisa kan bro ya oke nanti kita bersihkan itunya terus PR selanjutnya ya itu karena tadi adanya kotoran disini ya kita harus sedot ini nah disini motor ini tuh ada keran otomatisnya disamping sini kalau gak salah nah sebelum keran otomatis itu kan ada selang yang mengarah ke tangki ya itu nanti kita lepas disitu terus kita keluarkan bensinnya baru nanti kita bersihkan juga keran otomatisnya gitu metodenya kayak gitu simple nyuci karburator tapi kalau bisa jangan sering-sering buka karburator ya kan jadi takutnya nanti normal kotor lagi normal kotor lagi kayak gitu jadi kita bersihkan sekalian di bagian memang prosedurnya sih kalau kita nyerpis karbu itu harus nyerpis tangki dan jalurnya termasuk filter selang dan lain-lain oke saya akan buka dulu di bagian samping sini nanti saya akan lihat ya ada kotoran enggak bahan bakarnya terkontaminasi debu enggak nah ini udah saya buka kang bro disini kan ini ada keran otomatis keselang dan motor ini kelemahannya tidak mempunyai filter bensin ya tidak mempunyai filter jadi bensin dari tangki kalau kotor ya masuk aja kesini kalau masuk ke bagian keran ganggu kerja si vakum keran atau karet badak keran nanti kerannya sering macet kalau kerannya sering macet ya sering ngalir sendiri di bagian sini walaupun tidak disep dia ngalir sendiri kayak gitu nah sebenarnya alangkah baiknya untuk untuk kita ya maksudnya untuk mengakali supaya motor itu tidak terjadi maksudnya apa ya tidak mengalami kotor yang parah di bagian karbu biar gak terjadi kasus seperti ini lagi untuk mengantisipasi itu dipasang keran pasang eh kok pasang keran pasang filter tapi masangnya jangan di bagian sini biasa teman-teman kan karena simple bukanya disini langsung dipasang disini aja jangan bagusnya itu di bagian sebelum sebelum keran otomatis kayak undakarisma lah ya dipasang sebelum jadi begitu bahan bakar melewati filter masuk ke keran otomatis itu sudah bersih kalau masangnya di bagian sini area setelah keran otomatis nanti kotoran masih muter-muter disini juga akan mengganggu kinerja keran otomatisnya baru baru tersaring disini harusnya kan tersaringnya disini alangkah baiknya nah untuk mengantisipasi kayak gitu nah lihat kang bro ini saya turunnya gini kok tuh lihat bahan bakarnya malah keluar kayak gitu hitam hitam merah sekali nah itu lihat selangnya saya turunkan kok langsung keluar bahan bakar yang sangat amat kotor nah ini untungnya saya buka ya kan memang harusnya metodenya seperti ini oke kita buka dulu kita cepit kayak gini baru kita tarik nah ya saya perlihatkan nanti terus kita kita tadai kita taruh botol kayak gini untuk menampung dan bakarnya ya tapi kalau ada orangnya disini pasti saya sarankan pakai menggunakan filter lah ya biar bagus tapi ini gak ada orangnya nanti gak usah saya pasangin filter nanti takutnya kok biaya servisnya membengkak jadi malah makin mahal ada tambahan filter tadi oke kita sambil nunggu itu kita servis ini ya ininya dulu nah kita servis disini aja tadi keluar kok apa bentaker warnanya yang merah merah disini keluar kotoran kotoran kita servis bagian ini juga kan bro yang normal sayang ini tadi loh gak kelihatan gak terregam waktu selangnya turun itu langsung merah sekali banyak kalau warna bensin udah merah kan udah parah kan bro udah parah bukan cuman kotoran yang kayak gini tapi bisa dibilang debunya itu udah masuk ke selang-selang semua oke oke selamat menikmati 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 selamat menikmati